Hai selamat datang di channel wilayah tutorial pada video ini saya akan berbagi kepada anda cara mendaftar akun shopee menggunakan nomor telepon nah buat anda yang tidak memiliki email disitu anda ingin mendaftarnya menggunakan nomor telepon anda bisa simak video ini sampai selesai tapi seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda enggak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya Oke kita bisa langsung ke tutorialnya langkah yang pertama silahkan buka pada aplikasi shopee nya disini kita buka dulu pada aplikasi shopee dan tentu anda download dulu ya pada aplikasi di playstore kemudian selanjutnya kita bisa langsung mendaftar dan untuk mendaftar sendiri sebetulnya tidak harus menggunakan aplikasi ya lewat web lewat Chrome lewat browser kita juga bisa mendaftar pada akun shopee namun di kesempatan kali ini agar lebih mudah dan tidak ribet lebih enak menggunakan aplikasi pada saat proses pendaftaran akun shopee dan disini kita pilih saya disini tapi saya kemudian selanjutnya disini ada dua pilihan mulai dari login dan daftar maka dari itu kita pilih daftar disini dan kemudian disini ada beberapa pilihan untuk proses pendaftaran boleh melalui Facebook melalui Google melalui email dan lain tadi sini sesuai dengan judulnya yaitu mendaftar akun shopee menggunakan nomor telepon maka disini saya langsung masukkan untuk nomor teleponnya ini adalah nomor telepon yang saya gunakan Oke saya kurang hafal jadi saya melihat di catatan yang udah saya catat Oke saya paskan dulu untuk nomor teleponnya dan kita pastikan untuk nomor teleponnya ini benar ya agar saat proses pendaftaran ini tidak terkendala apapun kemudian pilih lanjut disini nah disini kamu akan menerima kode utp WhatsApp yang dikirimkan ke nomor ini maka selanjutnya disini kita bisa langsung lanjut kemudian kita bisa menunggu kode utp yang dikirimkan oleh pihak WhatsApp ke nomor yang udah kita cantumkan tadi dan jika Anda tidak kunjung menerima kode dari shopee yang dikirimkan ke nomor kita maka kita pilih kirim ulang dan kebetulan ini saya tidak menerima kode tersebut ya saya pilih kirim ulang disini kemudian kita tunggu sampai 30 detik mulai dari sekarang ya kita tunggu kita klik bagian ini nah kemudian ada beberapa pilihan pilih salah satu metode di bawah ini untuk mengirimkan kode utp ke nomor nomor sekian ini ya dan kita pilih aja SMS kemudian kita bisa tunggu 30 detik dari sekarang sampai biar shopee mengirimkan dan ini adalah kodenya ya kita bisa lihat ini adalah kode rahasia sebetulnya tapi dikarenakan akun ini hanya sekedar tutorial dan akan saya hapus kembali maka saya tidak masalah untuk memperlihatkan kode ini Oke dan ini kodenya kita bisa tekan kemudian salin lalu kita kembali lagi ke shopee ini dan ini sudah anu ya terisi otomatis kita klik aja lanjut dan kita pun akan diarahkan ke halaman berikutnya silahkan pilih username anda silahkan buat username ya oke Oke disini saya buat aja username nya misalkan eh Arif Muhammad seperti ini kemudian disini untuk passwordnya bisa kalian buat saya buat dulu untuk passwordnya kemudian saya tambah ini ya 123456789 Q sebanyak dua kali dan anda bisa pilih profilnya sini saya buat profil dulu ya di sini banyak sekali apa bisa Anda ambil foto juga dari Google kah atau dari manapun untuk dijadikan sebagai akun shopee anda profil akun shopee anda ya dan kemudian kalau mau ubah tinggal ketuk disini ya tapi ini udah saya rasa udah segini ini aja kemudian kita pilih lanjut nah disini ternyata kata sandinya tidak pas kemudian kita bisa klik lanjut disini dan untuk username sudah ada yang menggunakan pastikan anda memilih atau membuat username yang belum ada penggunanya saya pilih dulu misalkan ponsel ID saya sembarang aja buat nama pada username ini kemudian pilih lanjut karena biasanya kalau nama yang aneh itu banyak yang tidak menggunakan belum ada yang menggunakan ya kalau nama umum itu biasanya tidak bisa karena sudah banyak sekali pengguna yang ada di shopee ini kemudian disini kita bisa mulai jualan lalu disini juga kita bisa mengatur dari settingan pada akun shopee kita mulai dari profil alamat kartu rekening kemudian pengaturan chat dan sebagainya nanti teman-teman bisa langsung isi formulir ini untuk melengkapi pada data-data di akun shopee anda seperti itu dan apabila anda ingin menghapus pada akun shopee videonya udah pernah saya buat silahkan tonton ditandai pojok kanan atas ini untuk menghapus pada akun shopee kita oke mungkin itu saja untuk video video kali ini semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati